Intro Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil mengungkap kasus narkotika di Kampung Ambon, Jakarta Barat pada 20 Desember 2020 lalu. Sebanyak lima orang pelaku berhasil ditangkap, satu diantaranya seorang perempuan. Adapun barang bukti narkotika yang disita oleh BNN serta aset salah seorang bandar narkoba MG senilai 25,52 miliar rupiah. Kepala BNN Komjen Petrus Reinhardt Golose mengatakan barang bukti yang disita berupa 15,52 kg ganja, 5,8 kg sabu, 248 butir ekstasi. Kepada seluruh jajaran, bukan hanya pemberantasan yang dilakukan, tetapi juga kita harus melakukan rehabilitasi. Tapi yang paling penting adalah preemptive strike. Bagaimana kita sebelum kita dijelin dengan narkotik baik dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri, kita harus bisa meminimalisir ancaman. Karena ini berkaitan dengan generasi muda dan kita tahu tingkat prevalensinya termasuk tinggi untuk Indonesia. Kenapa? Karena antara supply dan demand itu sama-sama tinggi. Kenapa supply tinggi? Karena demandnya juga tinggi. Ada pun aset yang telah disita diantaranya berupa 10 mobil yang ditempatkan di lapangan di kantor BNN. BNN juga memusnahkan barang bukti 73,76 kg sabu-sabu dan 9.980 butir ekstasi dari 3 kasus narkoba di Riau, Batam, dan Sumatera Utara. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.